Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi kali ini kita akan belajar cara membuat LKPD fisika berkaitan dengan aplikasi GLBB vertikal ke atas minggu ini saya ada janji dengan anak-anak untuk kegiatan praktikum berkaitan gerak vertikal ke atas karena sebelumnya saya sudah bersama anak-anak mengenal berbagai macam besaran yang berkaitan dengan gerak vertikal ke atas ya gerak vertikal ke atas ini merupakan aplikasi yang berkaitan dengan GLBB jadi disini saya dengan anak-anak tentu saja saya akan menyiapkan beberapa bahan dulu ya disini saya akan buat dulu tahap persiapan sebelum melakukan pembelajaran di minggu ini berkaitan dengan aplikasi GLBB saya ambil tema gerak vertikal ke atas tahap persiapan disini sebelumnya sebelum tahap persiapan ini saya sudah dicoba dulu di satu kelas tempoh hari saya gunakan anak-anak tempoh hari itu saya suruh mereka mencari botol bekas kemudian dilemparkan vertikal ke atas namun dari hasil pengamatan yang saya lakukan lemparan mereka itu kurang tinggi jadi hasil pengukuran menggunakan stop fontnya itu tidak tidak memadai sekitar satu detik kadang tiga detik nah jadi ini rencananya saya akan mengajak anak-anak buat apa pesawat kertas yang nanti diluncurkan menggunakan karet vertikal ke atas kemudian kita akan ukur waktunya dari bergerak vertikal ke atas kemudian kembali lagi ke tanah itu waktunya berapa itu yang akan kami lakukan rencananya seperti itu kita tahap persiapan tentu saja saya sebagai guru saya akan menyiapkan bahan dulu bahan yang perlu saya persiapkan bahan yang disiapkan siapkan dalam hal ini saya akan menyiapkan karet gelang karet gelang kemudian alatnya tentu saja stopwatch stopwatch ya ini kita cari gambar dulu karet gelang berarti ini kita cari gambar dulu karet gelang ini ada gambarnya kita pilih saja misalnya agak menarik mungkin yang pasaran yang ini ya ya jadi gelangnya anak-anak sudah paham kemarin berkaitan dengan save image bisa di copy kita ambil karet gelangnya dulu kita caranya berarti ini print screen aja coba lagi oke nah ini karet gelangnya akan kita gunakan kemudian alatnya stopwatch kita siapkan stopwatch kita kasih gambar stopwatch oke bisa juga nanti mereka menggunakan jam tangan mereka sesuai dengan kebutuhan teman-teman sebelumnya saya udah dicoba mereka ada yang banyak ada yang punya jam yang ada stopwatchnya kita siapkan ini bahan yang disiapkan ini ada karet gelang stopwatch tentu saja nanti kertas karet gelang ini bahannya ya ini bahan oke ada lagi kita akan siapkan kertas selembar selembar kertas selembar kertas kita cari gambar selembar kertas selembar kertas selembar kertas selembar kertas selembar kertas kita siapkan saja nanti kertas HVS selembar kertas untuk dipakai kemudian pesawat kertas kemudian pesawat kertas kemudian pesawat kertas ada berbagai pesawat pesawat kertas khusus ya pesawat kertas untuk luncuran ini saya cek dulu nih setau saya jarang ada yang buat nah ini dia pesawat roket kita akan buat pesawat roket nah ini namanya pesawat roket berarti disini kegiatannya ya kegiatan satu buatlah pesawat pesawat roket seperti gambar seperti pada gambar nah ini pesawat roket seperti pada gambar nanti di awal awal pembelajaran saya akan tampilkan video dulu buat pesawat roket seperti pada gambar berarti kegiatan yang pertama cermati video video cara membuat pesawat roket nah itu tadi pas banget ada pesawat roket 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 sudah tidak saya dapat oh ada oh berarti kertasnya nah gini aja nih kita print screen ini aja oke pesawat kertas pesawat kertas kertasnya kita ganti oke kita ganti yang relevan karena nanti anda nonton video ini kemudian kita copy link saya biasanya kalau download video pakai Mozilla tidak kita mau kita download videonya karena mengantisipasi kalau misalnya sinyal internetnya kurang bagus jadi sebaiknya kita download dulu oke tunggu bentar ya ada iklan oke ini biasanya saya download oke saya download kemudian sumbernya saya cantumkan disini nanti sumber referensi sumber video nah ini nanti kegiatannya karet gelang tab persiapan ini kemudian ringkasan materi kegiatan ini setelah buat pesawat roket seperti pada gambar berarti tahap selanjutnya melakukan melakukan percobaan 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 GLBB vertikal pada pesawat 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 roket pesawat roket pesawat roket pesawat roket dari kertas oke berarti ada langkah-langkahnya langkah-langkah kegiatan itu tentu saja yang pertama terbangkan pesawat roket 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 kertas anda menggunakan karet gelang sebagai peluncur sebagai peluncur perhatikan demonstrasi ya perhatikan demonstrasi peluncur pesawat 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 roket pesawat 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 beluncur pesawat pesawat roket kertas anda menggunakan gar gelang sebagai peluncur berperhatikan yang mesti peluncur besar roket kertas oleh guru Anda Oke yang pertama yang kedua siapkan stopwatch 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 ukur waktu tempuh roket dari saat meluncur dan kembali lagi ke tanah Hai setelah diukur diukur kemudian lengkapi tabel lengkapi tabel pengamatan yang telah disediakan yang telah Anda buat Oke sudah bantu buat tabel dulu tabel pengamatan peluncuran roket dan buat tabel pengamatan peluncuran roket apa saja yang akan diamati oleh siswa tentu saja nomor nama eh nomor waktu kegiatan satu kegiatan waktu tempuh kemudian dan percepatan gravitasi Hai kemudian Ayo kita juga perlu Hai tuh dua tiga empat lima apa sih yang yang akan diamati oleh siswa itu ya untuk apa mereka mengamatinya apa manfaatnya berarti nanti akan berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita ya kita tulis dulu nomor tentu saja disini Hai yang mereka punya adalah waktu Hai bolak-balik waktu gerak vertikal TAB aja kita buat T TAB misalnya gitu ya kemudian ada lagi waktu dari T TAB saja TAB saja kemudian waktu dari TBA saja TBA ini untuk menguatkan pemahaman konsep siswa saja bahwa untuk meyakinkan mereka bahwa waktu yang dibutuhkan gerak vertikal ke atas dengan gerak vertikal ke bawah itu sama gitu ya kemudian kita berikan kemudian tetapan G besarnya kita gunakan 10 kita gunakan 10 10 10 10 10 itu Hai kasih kecil kecil Hai kemudian kita berikan disini meter per sekon kuadrat Hai per sekon kuadrat semuanya kita kasih meter per sekon kuadrat Hai kemudian Kenapa tidak di dalam G saja gitu ya biasanya kan kalau kita buat tabel itu Oh di dalam kurung begini kan cukup satu tujuannya dengan semakin banyak pengulangan harapannya siswa semakin ingat di dalam pembelajaran itu menurut pendapat saya pengulangan itu penting jadi disini tentu saja siswa diwajibkan menuliskan ulang satuannya biar ingat Oh satuannya waktu itu detik gitu itu sambil dituliskan Hai jadi misalnya disini Hai nah ini kan kita tuliskan sekon es gitu ya jadi disini nanti disuruh titik-titik skon gitu-kutik skon saturnya Hai titik Hai berarti kayak gini nah sekon gitu ya dan bilang titik-titik Hai temen titik-titik titik-titik contohin pengisinya juga Oh gitu ya misalnya kita contohkan kasih contoh secara pengisian Hai diatasnya misalnya contoh pengisian gitu ya Hai berarti disini akan kita tulis contohnya Hai contoh ya contoh Nah saya tab-nya dua detik di dua sekon itu kan berarti yang ini satu sekon yang ini satu satu sekon biar aja siswa yang nalar dari mana satu sekon dari mana ini kita misalkan aja misalnya kita misalkan 3 detik misalnya biar familiar dengan angka desimal 1,5 sekon ini 10 meter per sekon kuadrat oke, kemudian anak-anak kita minta untuk menentukan setelah ada waktu dapat, percepatan dapat tentu saja kita minta anak dapat mengukur ketinggiannya Y dalam meter itu saja dalam meter berarti kita akan bantu mereka mengenai formulasi terkait formulasi yang digunakan kita bantu kita kasihkan persamaannya kita gunakan equation formulasi yang digunakan ada VT ada formulasi yang digunakan kita gunakan kita gunakan yang pertama itu ada VT itu kan sama dengan V0 V0 plus AT V0 plus AT jangan lupa mengenai formulasi ini sudah diajarkan dulu ke siswa di pertemuan sebelumnya kemudian jadi sudah ada kemahiran di dalam mengaplikasikan rumus baru kita perkuat dengan kegiatan seperti ini ya sama dengan bergantung dengan kebutuhan Bapak Ibu bisa saja langsung digabung antara pemahaman mengenai besaran-besaran terkait dan langsung kegiatan praktek atau diawali dari kegiatan praktek namun pengalaman yang terjadi kalau kita langsung praktek yang terjadi anak minim diskusi karena bingung kebingungan meskipun sudah ada buku itu yang terjadi di lapangan biasanya tapi silakan mungkin Bapak Ibu memiliki cara sendiri dalam menentukan kemudian ini diganti oh ini A saya tetap gunakan A meskipun itu sebagai percepatan gravitasi kemudian V T kuadrat V 0 kuadrat nanti siswa nanya Pak ini kenapa percepatannya 10 meter per sekund kuadrat oh iya karena itu percepatan kalau gerak vertikal ke atas atau vertikal ke bawah itu kita menggunakan percepatan gravitasi nah percepatan gravitasi itu mendekati 10 meter per sekund kuadrat nah untuk memudahkan perhitungan kita gunakan yang 10 meter per sekund kuadrat kalau aslinya 9,8 meter per sekund kuadrat itu tepat di atas permukaan laut sekitar di posisi tekanan udara itu 1 atmosfer nah itu kita sampaikan seperti itu kepada siswa untuk supaya siswa itu memahami memahami betul makna dari A sebagai percepatan kemudian kita gunakan juga formulasi yang ketiga loh kok tiga-tiganya diformulasikan ya suruh siswanya milih yang mana biarkan mereka diskusi kita hanya memfasilitasi ini formulasi yang digunakan biarkan siswa dengan kawan dalam kelompoknya berdiskusi mana ya rumus yang dipakai nanti ya pada ini bukan plus ini plus minus maaf plus minus plus apa minus ya nah itu biarkan mereka diskusi nanti mungkin mereka berdebat akhirnya nanti kita ditanya tuh sebagai guru untuk sebagai penengahnya plus minus setengah at kuadrat ya mungkin bapak ibu masih bingung ini ngapain karena belum ada tujuannya ini tadi saya langsung langsung saja karena memang apa yang ada di dalam pikiran saya saya langsung saja ini tujuannya nanti akan saya ilustrasikan begini anak-anak itu harus memahami bahwa ada satu cara yang mana kita tidak tidak perlu menggunakan meteran meteran atau alat ukur panjang untuk mengukur ketinggian benda kan sulit tuh mengukur ketinggian benda kita tanyakan berapa ketinggian benda kalau kita tidak ada meteran nah itu manfaatnya dengan menerapkan formulasi GLBB vertikal ini dengan cukup kita tahu waktu tempuh benda kita bisa menentukan kecepatan awal benda dan kita juga bisa menentukan ketinggian benda itu targetnya jadi tujuannya adalah mengaplikasikan 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 prinsip GLBB vertikal dalam kehidupan sehari-hari sehari-hari manfaat yang didapat adalah siswa dapat secara efektif secara efektif siswa manfaat yang didapat oleh siswa siswa dapat mengetahui mengetahui dapat memprediksi dapat menentukan siswa dapat menentukan manfaatnya bukan kalau manfaat itu supaya manfaatnya setelah mengakhirkan prinsip GLBB vertikal dalam kehidupan sehari manfaatnya siswa menyadari menyadari dalam mengukur ketinggian benda yang bergerak dapat dilakukan lakukan tanpa menggunakan meteran secara efektif efektif tip stopwatch dapat digunakan dengan baik sehingga stopwatch dapat digunakan secara efektif nah ini ini manfaat yang didapat oleh siswa targetan kita ini nanti kata-katanya kita lebih kita sederhanakan lagi tapi pada intinya siswa itu menyadari kalau misalnya terjadi fenomena yang berkaitan dengan GLBB vertikal disuruh disuruh menjelaskan suatu fenomena peristiwa yang terjadi yang kita tidak tahu nanti dalam kehidupannya ada hal-hal yang berkaitan dengan gerak vertikal ke atas atau ke bawah ini mereka dapat menggunakan secara efektif jam tangannya yang ada stopwatch itu untuk menentukan memperkirakan secara akurat semakin lebih akurat di dalam menentukan benda itu jatuhnya dari ketinggian berapa gitu kan itu bisa diperkirakan oleh siswa itu manfaat yang kita harapkan didapat tanpa harus menggunakan meteran itu manfaatnya kita stop dulu sudah agak lama 26 menit nanti kita lanjutkan